Sejumlah pedagang bendera dan umbul-umbul di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat mengaku penjualan bendera tahun ini menurun drastis dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pedagang menunggu penurunan penjualan akibat faktor pandemi yang sedang melanda. Menjelang puncak perayaan hari ulang tahun ke-75 kemerdekaan Republik Indonesia, sejumlah pedagang bendera sudah ramai bermunculan di sejumlah titik. Beberapa penjual bendera mengaku penjualan bendera dan aksesoris kemerdekaan di masa pandemi COVID-19 ini turun drastis dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Omset penjualan di tahun ini menurun 60 hingga 80 persen. Masyarakat kecil pasti tertampak, tertampak tentang bendera, maksudnya membeli, daya beli masyarakat sekarang kurang. Daya beli masyarakat kurang. Terus, gimana ya? Di tanisi, kurang sekarang. Benda era jenis macam-macam, ada umbul-umbul, ada bandir, background, bendera kecil, aksesoris, spesifikasi agusus adalah hari kemerdekaan. Umul 20 ribu, pasalannya umumnya bendera, tergantung pesalnya 120 cm, harganya 20, kalau yang 160, 150, harganya sampai 50, yang panjangnya 180. Penjual bendera menduga penurunan penjualan bendera dan aksesoris hari ulang tahun Republik Indonesia, dampak mewabahnya COVID-19. Penjual bendera berharap pandemi ini segera berakhir. Diki Guntara, Bandung TV Menjual bendera berharap pandemi ini segera berhubahnya terakhir. Diki Guntara, Bandung TV